Dinas Kesehatan Barito Utara yang merupakan satuan kerja perangkat daerah sangat mendukung program dan kebijakan kepala daerah terkait kebijakan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sampai saat ini kurang lebih 50 ribu warga miskin di Barito Utara sudah memiliki kartu BPJS Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara Robansyah setelah mengikuti apel bersama Senin kemarin di halaman Pemkap Barito Utara Pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau kepada masyarakat Barito Utara yang masih belum memiliki kartu BPJS, belum menjadi peserta BPJS dan memenuhi ketentuan yang pertama itu adalah dia KTP Barito Utara kemudian yang kedua dia tidak mampu mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa untuk bisa memperoleh fasilitas iuran premi yang dibayarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Robansyah berharap di tahun 2017 nanti seluruh warga miskin dan tidak mampu di Barito Utara sudah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dengan menjadi peserta BPJS yang mana iurannya dibayar pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan setempat Tim Liputan, Batara TV melaporkan